Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Semoga Anda tetap sehat selalu dan dapat menyaksikan program spesial dari Rafa Televisi Pemirsa saat ini saya sedang berada di ballroom Hotel Aston, Kota Palembang, Sumatera Selatan Tepatnya pemirsa pada hari ini tanggal 13 Oktober 2024 telah terlaksananya acara Grand Final Putra Putri Febi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan berikut pemirsa diadatan informasi yang akan kami berikan untuk Anda Grand Final Pemilihan Putra Putri Febi tahun 2024 dengan tema Investing in a Green Future for Sustainable Economic Resilience dilaksanakan secara langsung di ballroom Hotel Aston, Palembang pada Minggu 13 Oktober 2024 Kontes ini dihadiri oleh Kepala Program Studi Ekonomi Syariah, Muhammad Iqbal M.A., Pembina Ikatan Putra Putri Febi, Dewan Juri, Sponsor, dan semua supporter finalis Putra Putri Febi 2024 Kontes ini diikuti oleh 110 peserta, serta pada malam Grand Final tersaring menjadi 24 peserta terdiri dari 12 laki-laki dan 12 perempuan Pada tahun ini, Putra dan Putri terpilih adalah Muhammad Renat Saputra, Prodi Ekonomi Syariah, dan Anissa Liana, Prodi Ekonomi Syariah Muhammad Junestradiem, AMD PARSE MSI, selaku Pembina Ikatan Putra Putri Febi dalam kata sambutannya mengatakan kontes Putra Putri ini adalah sebagai wadah mengembangkan soft dan hard skill mahasiswa dan meningkatkan value dan dapat berkontribusi nyata bagi masyarakat luas Oke, baik, terima kasih ya Ini adalah puncak acara di mana ini merupakan awal mereka dalam memulai suatu sejarah dalam hidup mereka Dan saya inginkan tujuannya implementasi dari apa yang sudah dilakukan sedangkan proses pemilihan ini terutama dalam dunia pekerjaan karena apa yang menjadi tahapan-tahapan menuju sampai hari ini merupakan implementasi yang diharapkan untuk dunia pekerjaan yang akan menunjang mereka mengisi portfolio mereka agar meningkatkan kompetensi diri mereka Baik, sedikit harapan itu untuk semua peserta pada malam hari ini Oke, harapannya semoga hari ini tercipta bibit-bibit atau generasi baru yang akan mempunyai nilai portfolio yang tinggi di dalam menjadi duta pendidikan dalam fakultas ekonomi dan bisnis ini Harapan saya mereka menjadi role model bagi Febi sendiri sehingga ini akan membuat nama Febi semakin menjulang Baik, perasaan saya sendiri sangat terharu dan senang sekali, Kak dan bangga sama semua teman-teman se-24 PINAR sini Kami sebelumnya sangat berterima kasih kepada semua dayan juri dan juga keluarga besar Ikatan Putra Putri Febi 2024 Oke, baik, sedikit prospek apa kira-kira yang akan kalian berdua khususnya lakukan untuk setelah terpilih menjadi Putra Putri Febi pada malam hari ini? Kertu yang pertama sesuai dengan tridharma kita yaitu pengabdian kepada masyarakat Tentu sebagai fakultas ekonomi dan bisnis Islam tersendiri kita akan mengedukasi lagi masyarakat yang mungkin belum mengenal tentang literasi baik itu keuangan, bernama ini, dan ekonomi mungkin seperti itu, Kak Oke, baik, sedikit saja, Kak harapannya untuk semua finalis pada malam hari ini? Tentu harapan saya untuk semua finalis adalah tetap kompak, tetap bersama karena apapun yang kita lakukan saat ini ini hanyalah predikan semata di atas panggung karena apa yang kita lakukan itu adalah satu tahun ke depan dan bersama-sama mungkin itu saja Malam ini kami sebagai keluarga sangat bangga terhadap keponakan saya, Anissa Liana Putri karena sudah memenangkan ajang ini sebagai juara pertama ya yang jelasnya kami senang, bangga, udah tau dia pasti menang karena dia mempunyai prestasi yang sangat banyak selama ini dan harapannya semoga bisa bermanfaat bagi orang banyak apa yang diagapai itu bisa menjadi yang bagus, baiklah untuk kampusnya, untuk semuanya untuk masa depannya dan bisa dipertanggungjawabkan apa yang sudah diraihnya Oke, baik, berarti datang hari ini rame-rame sama keluarga ini? Ya, rame-rame kita sengaja tidak kerja untuk mendukung dia karena keponakan kita itu kita yakin dia banyak prestasi pasti yakin dia itu akan maju jadi kita kumpul dan sengaja supporter sampai rame-rame suara tadi demi mendukung Anissa Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini adanya acara Putra Putri Febi ini adalah untuk menjadikan mahasiswanya menjadi salah satu role model bagi fakultas, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Saya Farhan Davies, reporter Rafa TV bersama dengan rekan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!